Kejaksaan negeri atau kejari kota Bandung ngalimpahkan opat berkas di tujuh orang terdakwa kasus korupsi pemasrahan perpanjangan fasilitas kredit di Bank Mandiri CBC Bandung, Kapengadilan Negeri Bandung kelas 1A. Etak kasus korupsi yang ngabalukar ke negara nadangan rugi tepi kahiji koma 8 triliun. Kejaksaan negeri kota Bandung ngalimpahkan opat di tujuh orang terdakwa kasus korupsi di Bank Mandiri CBC Bandung ngabalukar ke negara nadangan rugi hiji koma 8 triliun, Kapengadilan Negeri Bandung. Etak terdakwa no tujuh hantai di erong ngalakonan lampah pidana korupsi kalau on modus ngamark up nilai agunan pausahaan nyata PT Tirta Amarta Botling Company atau PT TAM gernyangking fasilitas perpanjangan kredit di Bank Mandiri CBC Bandung. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Rudi Irmawan Ngebrehdin dineta perkara terdakwa Roni Teddy minangka pemilik PT Tab Babarangan Jeng Juventius di erong ngalakonan mark up nilai agunan pausahaan dina tahun 2014 gernyangking fasilitas kredit di Bank Mandiri. Dina nilai agunan pausahaan Anundi Cendekan Dumasar karena nota analisa kredit anuniti hiji koma 117 triliun, didam prona ukur 78 miliar. Kekitu naeta pausahaan teh nyaking kredit Ntesah anuniti hiji koma 177 triliun. Dina etak perkara Kejaksaan Negeri Kota Bandung ngejiret terdakwa tiluan di pihak Bank Mandiri nyata Fran Zansra, Surya Baru Nasemengkuk, Jeng Teguh Kartika Wibowo, Minangka Okneman ngusulkan pinjaman, Serta dua orang Oknum Sejena. Ada tujuh terdakwa terhadap korupsi ini, dan tim jaksa yang ditunjuk. Ada sepuluh orang yang diputuhi oleh Patoni Hatamung dari Kejaksaan Negeri. Ada tim ini berdiri-diri kejaksa di Jagung, juga kejaksa di Jaksa Negeri Jawa Barat, tambah juga kejaksa dari Jaksa Negeri Kota Bandung. Lianti ngajiret terdakwa tujuan ke pengadilan Kejaksaan Negeri Kota Bandung genyita sahabah barha aset milik PT. Tab Anung Ngang Rupa Pabrik, Sarta Tanah, Anupernana di Kota Bandung, Jeng Jawa Tengah. Eta mengpirang aset teh disita kermulangkan karugian negara anuniti hiji koma 8 triliun.